Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henry Alviandi dijadikan tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini, ia pun mengaku sedang berada di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, ia, atau Puspom TNI kedatangannya ke Puspom guna menemui pimpinan TNI seusai dirinya dijadikan tersangka. Diakui Henry, dirinya ke Puspom TNI seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun 2021 hingga 2023. Ia ke Puspom untuk melapor ke pimpinan TNI atas kasus yang menyandungnya. Namun Henry mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sedang tidak ada di tempat. Sehingga ia akan bertemu dengan Kepala Staff Umum TNI, Kasum TNI, Legend TNI Bambang Ismawan. Henry pun kini menunggu Bambang Ismawan yang sedang ada acara di luar. Diketahui Henry ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK, Henry diduga mendapat uang suap sebesar 88,3 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.